Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai B-Network yang terbaru lagi ya mungkin rekan-rekan disini saya mencoba memasuki dashboard daripada aplikasi B-Network saya ya dan disini mungkin rekan-rekan juga akan menemukan hal yang sama yaitu tentang informasi terupdate daripada core team beberapa waktu yang lalu ya tentang hackathon ya rekan-rekan yang mana core team disini langsung membimbing daripada para pemuda-pemuda ya untuk menyatukan atau menyamakan frekuensi tentang ekologi B-Network kedepannya rekan-rekan oke rekan-rekan dan sehubungan dengan konten saya yang sebelumnya ya tentang informasi terupdate daripada core team maka disini saya akan memasuki aplikasi B-Browser ya nah ini untuk menunjukkan kepada para rekan-rekan semuanya atau pionir-pionir semuanya di seluruh Indonesia dan juga para pionir-pionir B-Network di berbagai negara ya nah oke rekan-rekan disini saya akan membedah tentang brainstorm lagi ya nah rupanya disini ada informasi yang sangat mantap sekali berkaitan dengan projek-projek ekologi B-Network ya rekan-rekan di dalam brainstorm ini ya nanti rekan-rekan juga bisa dipraktekan nah setelah memasuki disini rekan-rekan tinggal klik saja yang hackathon winner nah kemudian disini kita tunggu lagi sebentar ya rekan-rekan karena disini untuk memasuki daripada aplikasi ini memang harus dibutuhkan koneksi yang cukup bagus ya rekan-rekan setelah itu kita tinggal masuk saja yang bagian ini ya bagian feature atau fitur kemudian kita ambil fitur yang paling hot ya nah ini yang paling hot atau yang sedang ramai ya rekan-rekan oke rekan-rekan dan disini kita menemukan semacam PATM machine ya nah ini sangat jos gandos sekali yang mulai disini merupakan ekologi-ekologi projek-projek B-Network ya ke depan nanti bisa pemenang hackathon ya rekan-rekan akan resmi dan akan terhubung langsung ke dalam SDK B-Network dan akan dibibik langsung oleh core team ya jadi ekologi-ekologi yang ada disini atau ekosistem-ekosistem yang ada disini ya nah ini mungkin sudah terdaftar di dalam blockchain B-Network rekan-rekan dan kita tinggal tunggu saja dealnya ya sampai sukses ya rekan-rekan nah kalau yang sudah pemenang hackathon secara resmi adalah Pichanmo ya nah kalau yang ada disini mungkin ini masih dalam status projek ya mungkin ke depan disini bisa menjadi semacam realistis ya rekan-rekan ketika nanti B-Network benar-benar sudah melakukan open-manage atau sudah listing ya nah ini hanya sebagai bentuk informasi yang positif kepada para pioner-pioner semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya terkhusus pioner-pioner senjati ya baik haters maupun lovers ya nah ini bisa disimak juga ya rekan-rekan nah yang lain disini sudah membuktikan bahwa disini sudah terdaftar PATM machine kemudian kalau kita geser-geser lagi disini banyak sekali ya nah kita bahas yang pertama dulu ya rekan-rekan PATM machine kita klik saja nah disini ada keterangan dalam bahasa Inggris ya dan disini masih dalam projek summary rekan-rekan nah walaupun disini masih dalam projek nah ini tentunya merupakan projek yang positif yang sangat mantap dan luar biasa ya ini mungkin berkaitan dengan beberapa konten saya sebelumnya tentang PATM ya yang mana disini beberapa waktu yang lalu sempat beredar tentang ATM yang berlogo PINETWORK ya rekan-rekan walaupun disini masih belum melakukan listing atau open-minded PINETWORK nah disini untuk komunitas dari negara Cina memang sudah sangat kreatif sekali dalam mengembangkan semacam simbol-simbol logo-logo dan kreativitas mereka ya untuk menyambut daripada projek PINETWORK PINETWORK oke rekan-rekan tanpa berlama-lama disini langsung saja kita bahas ya untuk PATM machine disini dan akan saya terjemahkan tentang maksud dan tujuan PATM machine ini ya oke rekan-rekan dan disini ada terjemahannya ya ini ada projek summary buy and sell ya rekan-rekan disini saya terjemahkan dulu ya artinya disini ada ringkasan projek ya beli dan jual PINETWORK seketika uang tunai masih menjadi raja ya dan nyaman aplikasi dan machine ATM ini menggunakan kode QR untuk menarik uang tunai atau memasukkan untuk membeli PINETWORK disini juga ada tech hackathon dan juga disini di komandori oleh admogano ya nah ini merupakan salah satu model bisnis ya rekan-rekan jadi pengembangan aplikasi model bisnis ya disini developer nya ada ya rekan-rekan nah nanti rekan-rekan juga bisa di klik saja ya nah rekan-rekan dan disini untuk keterangan yang lebih lanjut ya disini ada PATM machine juga disini dalam bahasa Inggris kemudian disini juga ada dalam bahasa Cina dan bahasa Spanyol ya jadi ada tiga bahasa disini rekan-rekan langsung saja kita bahas ya oke rekan-rekan dan disini ada terjemahannya ya ini ada mesin ATM atau PATM ya apa yang kita tawarkan artinya disini untuk developer disini ya atau pihak ketiga disini apa saja yang akan ditawarkan di dalam menu PATM machine ini rekan-rekan nah rekan-rekan dan disini saya lanjutkan ya nah ini yang ditawarkan adalah adanya transaksi instan dan kenyamanan ya sesuai dengan fungsi daripada ATM itu sendiri kemudian disini ada uang tunai ke digital langsung digerim ke dompet Anda setelah pembayaran masukkan uang kertas dan dapatkan pi secara instan wah ini sangat jos gandos sekali ya jadi disini kita bisa melakukan semacam deposit dengan uang fiat ya nah ini atau semacam deposit ya rekan-rekan semacam alat ATM untuk deposit ya nah ini kemudian disini juga ada untuk digital to cash yaitu tarik tunai secara instan ini dalam mata uang lokal Anda atau dalam US dollar ya dari dompet Anda jadi disini kita juga bisa menarik daripada koin pi kita ya rekan-rekan ini sangat mantap sekali ya kemudian bagaimana cara kerjanya disini dijelaskan yang pertama disini kita harus memindai kode QR dompet Anda untuk membeli pi masukkan uang tunai Anda dan yang setara dengan jumlah pi ya yang Anda inginkan atau untuk pembelian kemudian langsung dapatkan pi yang dibeli ke dalam dompet Anda kemudian yang nomor dua disini juga ada pindai kode QR dompet Anda untuk menjual pi nah ini tarik tunai secara instan dalam mata uang lokal Anda ya atau USD atau IDR atau rupiah nanti ke depannya ya rekan-rekan ketika project ini memang sudah gold ya ini bisa dari dompet di ATM Anda ini artinya disini sangat jos gandos sekali rekan-rekan sekali lagi disini merupakan salah satu payment solution ya atau salah satu metode atau solusi keuangan ya teman-teman nah ini adanya mesin ATM berlogo B ini rekan-rekan ini sangat jos gandos kemudian disini kami akan bermitra dengan perintis yang berminat dan kami akan mengembangkan proyek percontohan di kota-kota besar di negara-negara perintis perintis atau pionir ini yang berminat ya dan atau negara yang paling banyak perintis yang tersedia disini sangat jelas sekali rekan-rekan nah ini saya rasa masih dalam proyek pengembangan ya jadi disini masih dalam proyek pengembangan dan apapun itu yang terjadi nah ketika nanti ini benar-benar cool dan realistis ya nah maka bukan tidak mungkin kita juga akan bisa mendapatkan semacam kartu ATM berlogo Bnetwork ya untuk kita gunakan di dalam mesin-mesin ATM untuk kripto ya rekan-rekan oke rekan-rekan saya rasa ini adalah informasi yang sangat mantap sekali sangat jos gandos sekali berkaitan dengan proyek Bnetwork ke depannya dan ini sekaligus juga menjawab tentang beberapa waktu yang lalu ya yang sempat rame atau hipoh tentang ATM atau kartu kredit atau kartu debit berlogo Bnetwork rekan-rekan dan ini masih dalam proyek ya secara resmi disini saya buka dari DOP Browser ya artinya disini memang benar-benar ada dalam proyek Bnetwork dan kita nantikan saja realistisnya ya rekan-rekan nah ini sebagai bentuk informasi yang positif oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu konten dari saya jika rekan-rekan suka silahkan klik tombol like-nya dan silahkan di-share kepada para pionier-pionier yang lainnya ya jika rekan-rekan memiliki pendapat, saran, atau masukan apapun itu silahkan tulis dalam kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya terima kasih selamat menikmati